Oh, Bapak, sudah lama pulangnya, Pak? Baru saja, Bu. Enak benar tidurnya, dan kelihatannya engkau capek sekali, Bu. Iya, Pak. Aduh, badanku sakit semua, Pak. Capek sekali. Seharian tadi, Pak, aku kerja, membersihkan rumah, memasak, sampai bak air mandi pun terpaksa aku sendiri yang mengisinya, Pak. Memang kau istriku yang paling rajin, Bu. Tak salah bila aku memilihmu, Bu. Bapak ini ada-ada saja, malam begini masih juga mengajak bercanda. Oh, iya. Apa Bapak mau makan? Makanan sudah tersedia di meja, Pak. Perutku masih kenyang, Bu. Bagaimana? Apakah onya sudah ada perubahan hari ini, Bu? Apanya yang berubah, Pak. Bahkan kini, Pak, semakin menjadi saja. Nah, sabarlah, Bu. Ibu harus sabar padanya. Sabar. Bu, tolong bangunkan aku jam 5 pagi. Jam 5 pagi? Sebab pagi ini aku harus berangkat lagi. Aku harus menyelesaikan kerjaan yang menumpuk itu tepat pada waktunya, Bu. Baiklah, Pak. Sekarang tidurlah agar besok pagi tidak kesiangan, ya. Unye, ingat. Setiap pulang sekolah, kau harus mengepel dulu. Menyapu halaman rumah dan mengisi bak mandi. Baru boleh makan. Ya, ingat itu. Dan setelah makan, cuci piring-piring yang kotor itu sampai bersih. Setelah itu, ambil pakaian yang belum disetrika. Setrikalah sampai halus. Tahu? Ya, Bu. Dan ingat, kalau kau makan, jangan ambil makanan yang ada di meja. Sekarang jaga rumah, ya. Ibu mau pergi dulu ke tempat Ibu Joko. Baiklah, Bu. Oh, Ibu. Anakmu sebuah sesara hidupnya. Semenjak Ibu tinggal ke alam bakar. Hidupku penuh derita. Bu, kepada siapa aku mau mengadu? Ayo selalu sibuk dengan pekerjaannya. Oh, Ibu. Dapatkah aku bertahan dalam menghadapi kejaman Ibu Tiriku? Mau makan saja aku harus seperti pengumis. Dan makananku selalu diberi makanan fisah. Oh, sungguh malam benar nasibku ini. Ayah, kapan waktumu untukku, ya? Nyil, hujan lebat begini, engkau mau pulang juga. Jangan, Nyil. Nanti engkau jatuh sakit. Iya, Ani. Aku terpaksa harus pulang. Kalau tidak, pasti ibuku akan marah padaku. Tapi kan lagi hujan. Biarlah, Ani. Aku mau pulang dulu. Aku takut dipukulnya lagi nanti. Oh, sungguh kejam Ibu Tirumu itu. Kau tutupi saja kepalamu dengan kertas ini. Agar engkau tidak jatuh sakit, Nyil. Ani, sungguh baik hatimu padaku. Terima kasih, Ani. Terima kasih, Ani. Aduh, aku rindu padamu, Bu. Kenapa Ibu Tega meninggalkan aku? Oh, Unyil anakku. Kau mengigol lagi, nak. Sudah tiga hari ini kau sakit. Panas badamu tak juga mau turun. Oh, anakku. Lekaslah kau sembuh, nak. Sungguh berdosa sekali aku tidak memperhatikan dirimu, nak. Cepatlah sembuh, Unyil anakku. Sudahlah, Pak. Janganlah kau terlalu mengkhawatirkan kesehatan Unyil. Pasti ia akan sembuh seperti sedia kalah. Mentang-mentang Unyil sakit sudah tiga hari. Engkau pun juga ikut tak masuk kerja. Dasar anakku pandang. Sudah tahu hari lagi hujan deras. Masih juga nekat pulang. Itulah, Pak, anakmu. Mau menuruti kemauannya sendiri. Ini semua gara-gara pengaruh dari pergaulan dengan teman-temannya. Sudahlah, Bu. Jangan marahin dia. Biarkan dia istirahat dulu agar lekas sembuh. Sekarang ngomel terus gitu. Ngeceh, mengerang. Sabar-sabar melulu. Kalau sudah begini, siapa yang repot, Pak? Aku juga ikut repot. Ya? Bu, siapa itu? Pak, ada yang mengutuk pintu, Pak. Coba ibu bukakan pintunya, Bu. Ya, sebentar, Pak. Selamat siang, sis. Apakah ini rumahnya Unyil? Selamat siang, betul. Ini rumahnya Unyil. Ibu siapa? Saya, ibu gurunya. Oh, mari silahkan masuk, Bu. Silahkan masuk. Ya, terima kasih. Pak, ini Pak. Yang datang ini, ibu gurunya Unyil, Pak. Mari, silahkan duduk, Bu. Silahkan duduk, Bu. Ada apa ya, Bu? Begini, Pak. Maksud kedatangan saya kemari hanyalah ingin menanyakan keadaan Unyil. Sebab sudah beberapa hari ini Unyil tidak masuk sekolah. Menurut teman-temannya, mungkin Unyil sakit. Karena pada saat hujan turun lebat kemarin itu, Unyil nekat pulang tanpa memakai payung, Pak. Ah, memang benar, Bu. Unyil tengah sakit sekarang. Sudah beberapa hari ini badannya panas, dan saya sendiri belum sempat untuk memberitahukan hal ini ke sekolahan, Bu. Apakah sudah dibawa ke dokter, Pak? Sudah, Bu. Bahkan obat dari dokter hampir habis. Tapi, ya, panasnya juga belum mau turun. Bolehkah kalau saya melihatnya, Bu, Pak? Silahkan, Bu. Merepotkan ibu saja. Ah, tidak. Mari, Bu. Memang sudah menjadi tugas saya selaku seorang guru. Unyil, Unyil, bangunlah. Ini ibu gurumu datang menyengukmu, Nak. Biarlah dia tiduran saja, Pak. Unyil, kau sakit, Nak? Unyil, ada ibu guru, nih. Ya, ibu guru. Maaf, saya tidak dapat masuk, Bu. Sudahlah. Kau istirahat dulu. Nanti kalau sudah sembuh benar, kau baru boleh masuk sekolah. Kini yang penting, Nyil, kau harus cepat sembuh dulu. Terima kasih, Bu. Bu guru, bagaimana dengan teman-teman? Mereka baik-baik saja, Nyil. Dan lain kali kalau pulang sekolah, kalau lagi hujan, Unyil tidak boleh nekat pulang, ya? Ya, Bu. Dan kau harus ingat, makanlah obat yang diberikan oleh dokter, teman-temanmu semua mendoakan agar kau lekas sembuh, Nak. Terima kasih, Bu. Pak. Iya, Bu. Dapatkah Bapak datang ke sekolahan? Karena ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Hal ini sangat penting sekali. Baiklah, Bu guru. Bu, Bu. Ada apa, Pak? Hari ini Unyil kelihatannya sudah agak kebaikan. Kini saya mau berangkat ke kantor. Sekalian nanti akan datang ke sekolahnya Unyil pada waktu makan siang. Dan setelah itu saya akan kembali ke kantor untuk meneruskan kerjaan yang tinggal sedikit lagi, Bu. Jadi, Bapak nanti pulangnya malam lagi? Ya, begitulah, Bu. Unyil? Enak benar kau beberapa hari ini. Terpaksa aku harus jadi pembantumu. Sedang aku tahu bahwa kau sebetulnya hanya berpura-pura saja. Tidak, Bu. Tidak, tidak. Saya benar-benar sakit, Bu. Siapa suruh sakit segala? Cuma sakit karena malas, kau. Ayo, sekarang isi bak mandi sampai penuh. Dan cucikan pakaianku yang kurendam di kamar mandi itu. Ayo, Unyil. Ibu. Apa lagi? Badan saya masih lemas, Bu. Apa? Jadi, kau mulai berani lagi padaku, ya? Hmm? Iya. Ampun, Bu. Sungguh, Bu. Badan saya masih lemas. Tidak ada lemas, kau. Rasakan, kau. Aduh, aku. Biar kutampar, kau. Diam. Jangan menangis. Dasar cengeng. Ayo, cepat. Aku jewer, kupingku sekarang. Cepat kerjakan. Bapak-bapak, Bu. Minta lagi. Hmm? Pak? Iya, Bu. Sebetulnya, hal ini adalah urusan rumah tangga Bapak. Namun, setelah saya lihat perkembangannya semakin menyedihkan, maka terpaksa Bapak saya undang kemari. Terima kasih, Bu Guru. Sebetulnya, ada apa dengan kami, Bu? Apakah Unyil telah berbuat sesuatu, Bu? Unyil adalah anak yang baik. Unyil adalah anak yang periang, cerdas, dan rajin belajarnya. Oleh teman-temannya, dia sangat disayang. Hanya saja... Kenapa, Bu? Hanya saja belakangan ini, Unyil mulai menunjukkan sifat-sifat yang aneh. Anaknya menjadi pemurung, dan hasil pelajarannya menunjukkan grafik yang turun sekali. Apakah Bapak sendiri tidak merasakannya? Apakah Bapak tidak mengawasinya? Memang, Bu. Saya akui saya kurang mengawasinya. Semuanya saya telah serahkan kepada istri saya. Ini semua karena pekerjaan saya, Bu. Dan hal ini memang kesalahan saya. Dan setelah saya selidiki sebab-sebabnya, ternyata ini semua disebabkan oleh... Oleh apa, Bu? Tapi saya harap Bapak jangan terus singgung. Ini semua disebabkan perlakuan istri Bapak yang tidak pada tempatnya. Kekejaman istri Bapak mengakibatkan anak Bapak menjadi begini. Istri saya? Ya. Mana mungkin, Bu? Memang, kelihatannya seperti tidak mungkin istri Bapak akan berlaku demikian. Tapi Bapak dapat melihat buktinya. Di samping rosotnya pelajaran di sekolahan, bukti yang paling nyata, Bapak dapat melihat bekas rotan yang masih membayang di punggungnya. Kalau ada Bapak di rumah, sikap istri Bapak sangat manis pada Unyil. Tapi, kalau Bapak tidak ada, bagaikan Unyil akan ditelannya hidup-hidup. Astaga. Tak kusangka. Dan sayangnya, Unyil tak berani bercerita pada Bapak. Lantaran ancaman dari istri Bapak. Unyil adalah murid saya yang tersayang. Dan sebagai gurunya, saya tak rela, Pak, kalau Unyil mendapat perlakuan yang demikian. Entahlah, mungkin saja Bapak mau menerima perlakuan ini. Baiklah, Ibu Guru. Kini barulah saya sadar akan nasib yang menimpa pada anak saya. Kini, saya mau mohon pamit, dan terima kasih sekali atas perhatian Ibu Guru selama ini terhadap anak saya, Bu. Ah, itu memang sudah menjadi kewajiban saya, Pak. Saya akan membela pada mereka yang benar. Unyil? Ya, Bu. Ayo cepat selesaikan pekerjaan itu. Dan, tunggu rumah ya, sebentar ya. Ibu akan ke tempat Ibu Joko. Awas, kalau nanti Ibu pulang, kau belum juga menyelesaikannya. Awas. Baik, Bu. Ayam-ayam itu pada masuk ke dalam rumah. Pasti akan kotor lagi nanti. Hushah! Hushah! Ayo keluar! Hushah! 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 Aduh, mati aku. Bingkai kaca foto ibu jatuhkan oleh ayam-ayam itu tadi. Wah, pasti Ibu nanti akan marah padaku. Unyil? Unyil? Sudah selesai belum pekerjaannya? Loh, kurang adar. Ditinggal pergi ke tetangga sebelah saja ke tempat Ibu Joko. Ini, bingkai fotoku pecah. Berani benar kau memecahkannya ya, Unyil? Aduh, aduh, aduh. Ampun, Bu. Aduh. Siapa yang memecahkan ini, ha? Bukan saya, Bu, yang menjatuhkan bingkai itu. Siapa? Tapi, ayam-ayam pada berlari-larian ke dalam. Bohong. Sehingga meninggal foto yang ada di atas bupet itu, Bu. Tidak mungkin. Mana mungkin dapat menjatuhkan foto ini, ayam? Pasti engkau telah sengaja menjatuhkannya. Dasar anak keparat. Aduh, aduh, aduh. Biar rasat tanpa rancu ini. Ampun, Bu, ampun, Bu. Aduh, aduh, ampun, Bu. Tidak ada ampun. Ayah, aku sudah tidak kuat. Tinggal di sini. Tidak kuat, tidak kuat. Apa kamu sudah tidak kuat tinggal di sini lagi ya? Baik, baik. Sekarang juga, kamu minggat dari rumah ini. Keluar. Dasar anak tidak tahu diri. Betapa sedihnya hati terasa Setiap hari Menanggung pedi dan piru Selalu pedi dan piru Semua penuh derita Terasa di dalam terik dan hujan Setiap hari Setiap hari Mencari sesuatu Sesuatu nasi Bahagia Tidak ada di dunia Ku dapat kasih sayangnya Tetapi itu semua Tidak ada di dunia Terima kasih telah tersebut Sekarang dalam hidupku Betapa sedihnya hati dirasa Setiap hari menambung pedi dan bilu Selalu pedi dan bilu Semua penuh derik Sati rasa di dalam teri Dan hujan setiap hari Mencari sesuatu nasi Bahagia dikala ibu Tercinta ada di dunia Aku dapat kasih sayangnya Tetapi itu semua Tiada akan menjumpa sekarang Dalam hidupku Oh Tuhan Tuhan yang maaf Mencari sesuatu Tunjukkan jalan Bagiku Kasianilah Ambangu Jada beribu Bu 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 Mana unil bu Aduh Bapak ini sampai kaget aku Datang-datang terus menanyakan unil Pak Dasar anak bandel unil Sudah tahu lagi sakit Eh malah pergi tadi pak Bu Aku ingin bicara denganmu bu Ada apa kau ini pak Keliatannya serius benar sih Bu Iya ada pak Kau apakan sebetulnya unil selama ini bu Kau apakan Iya selama aku tidak ada di rumah bu Loh Bapak ini ada-ada saja Kan aku ini ibunya pak Iya kau adalah ibunya Tapi ingat kau adalah ibu tirinya Jadi Dan engkau telah sampai hati memperlakukan unil seperti bukan anakmu saja bu Itu fitnah pak Tidak Tidak Engkau manusia berhati binatang Terserah Kau kejam Terserah Dan engkau tahu unil lagi sakit Kenapa kau biarkan juga dia pergi dari rumah ini Pasti telah kau usir dari sini Ayo jawab Lepaskan Tidak akan ku lepaskan sebelum kau mengakui akan kelakuanmu itu Lepaskan Ayo Ayo Baik 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 Memang tadi unil telah ku usir dari sini Huh Bangsat Lalu kemana perginya Aku tidak tahu Hanya dia ada menyebut-nyebut ibunya Baiklah Karena kau telah sampai hati mengusir anakku yang juga darah dagingku Lalu Aduh Maka Jangan salahkan aku mengusirmu Ayo cepat Cepat kemasi barang-barangmu Dan cepat pergi dari sini Jika kau tidak pergi Jika kau tidak pergi Jangan salahkan saya Kalau aku bertindak kejam padamu Jangan panggil aku Mulai saat ini juga kau kucre Pak Ibu Oh Sungguh malang nasib anakmu ini Seandainya ibu masih hidup Anakmu tidak akan mengalami nasib sejelek ini Ibu Oh ibu Dapatkah ibu mendengar tangisan hatiku ini Ibu Oh Aku ingin mati saja Ungil Ungil Ternyata kau ada di sini nak Ayah Ayah Ungil tak mau pulang lagi ya Ibu kejam ya Sudahlah nak Ayah sekarang sudah tahu akan kekejaman ibu tirimu itu nak Maafkan ayah ya nak Oh ayah Dan mulai hari ini Ibu tirimu telah kucerai nak Telah kusir dari rumah Maukah kau kembali ke rumah nak Itu bersama ayah dalam dunia yang baru nak Memang semua adalah kesalahan ayah nak Kini hapuslah kenangan paip itu nak Ayah Ungil Ungil anakku Di depan nisan ibumu ini nak Ayahmu berjanji Akan membahagiakan dirimu nak Marilah nak Marilah kita pulang nak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton